SEI, koin baru yang seksi Selamat malam semua, selamat datang di channel Pace Crypto Hari ini kita akan membahas koin SEI Jangan kebalik ada SEI dan juga SUI SEI ini merupakan layer 1 terbaru, generasi terbaru dan jika lo saya lihat Cukup mirip dengan Solana, tetapi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan Solana Jadi yang membuat saya tertarik membahas SEI ini dimana dia akan meluncurkan SEI versi 2 Yang sangat merubah SEI, kawan-kawan Dimana nantinya SEI merupakan layer 1 pertama yang dapat menjalankan EVM secara paralel Jika lo sekarang EVM dijalankan secara seri, nantinya dengan SEI ini EVM dapat dijalankan secara paralel, kawan-kawan Nah sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya pump mentals Ataupun hal-hal yang membuat SEI dapat terbang Selain karena dia merupakan koin baru, biasanya setiap koin baru dia akan terbang kawan-kawan ketika bull market Karena dia membawa teknologi baru, bahasa-bahasa teknologi yang aneh-aneh dan sebagainya Kita akan membahasnya disini, kita akan coba untuk checklist Pertama, dia merupakan koin baru, itu merupakan poin plus Berikutnya, dia merupakan layer 1 tercepat kawan-kawan Kita akan membandingkannya nanti dengan Solana dan juga dengan Nier Dia merupakan yang paling cepat Berikutnya, Solana Killer berikutnya teknologi baru Berikutnya, branding yang pas sekali Karena dia membrandingkan chain dia sebagai chain yang berfokus kepada aplikasi, kepada trading, dan sebagainya Ini cukup mirip dengan Solana Berikutnya, otw all-time high Jika lo all-time high, kalian pasti tahu sendiri Seperti TIA, ada yang namanya price discovery mode Berikutnya, di-backup oleh banyak visi Berikutnya, dia masuk ke dalam ekosistem atom Menurut saya ini cukup penting kawan-kawan, karena sekarang belakangan ini atom sedang naik down Seperti TIA, Injective, Kujira, Axlar, dan sebagainya Sedang sangat hype sekali belakangan ini Berikutnya, dia akan meluncurkan versi 2-nya pada bulan Januari besok Jadi sebentar lagi, dia akan meluncurkan versi 2-nya Nah, sekarang kita akan mencoba membandingkan SEI dengan Solana dan juga Ethereum Ini dari websitenya SEI langsung Dimana transaksinya lebih tinggi daripada Solana Dan juga, waktu untuk mencapai finalitas lebih cepat daripada Solana Dan jika lo kita cek, cukup signifikan kawan-kawan perbedaannya Dan mereka berdua ini sama-sama menggunakan processing style berupa paralel kawan-kawan Akan saya bahas nanti Tetapi SEI memiliki kelebihan dibandingkan dengan Solana Ini merupakan fokus utama dari SEI Dia akan menspesialisasikan dirinya khusus untuk trading Tetapi bukan trading seperti di DEX ataupun di Chex Trading secara luas sekali kawan-kawan Dia ingin menjadi Nasdaq dan juga Amazon di dunia blockchain Berikutnya, dia juga berfokus kepada DEX dan juga NFT, game, dan sebagainya Tetapi, yang berfokus kepada trading Ataupun terjadi pertukaran aset di sana Mengapa? Karena transaksi dia sangat cepat dan sangat tinggi sekali kawan-kawan Oke, kita akan bahas di sini di mana ada dua tipe blockchain Yang pertama adalah sequential ataupun berjalan secara seri Dan juga paralel ataupun berjalan secara paralel Kita akan lihat di sini kawan-kawan Di mana kebanyakan blockchain sekarang seperti ini kawan-kawan Di mana berjalan secara seri Transaksi 1, jika lo sudah kelar baru masuk ke transaksi 2 Jika lo sudah kelar baru masuk ke transaksi 3 dan sebagainya Nah, untuk paralel ini kawan-kawan cukup berbeda Yang terjadi adalah seperti ini kawan-kawan Di mana dijalankan bersama Ini berbeda dengan Sharding Seperti yang dimiliki oleh Near Protocol Ini lebih mirip dengan Solana Jadi Say sangat mirip dengan Solana Tentunya dengan paralel hal tersebut akan menekan waktu Menjadi sangat cepat sekali Sekarang kita akan membandingkan kira-kira Say dibandingkan dengan Solana dan juga Near bagaimana Karena menurut saya Mereka bertiga cukup mirip dan cukup bersaing Di bidang yang sama Pertama kawan-kawan Untuk Say dan juga Solana menggunakan paralel Sedangkan Near menggunakan Sharding Sebetulnya ada pro kontra kawan-kawan terkait hal ini Ada yang lebih pro ke Sharding Ada yang lebih pro ke paralel Jadi kalau paralel Blockchain-nya tetap menjadi satu jalur kawan-kawan Sedangkan Sharding Terdapat beberapa jalur yang dibuat oleh Node Intinya Say sangat mirip dengan Solana Kita sudah membuktikan bahwa Solana sekarang naik down Artinya paralel execution cukup menarik perhatian orang Oke berikutnya Ini yang membuat Say cukup unggul dari beberapa pesaingnya Dimana karena dia bagian dari Atom Dia menggunakan Tendermin Consensus Kawan-kawan ini merupakan konsensus yang digunakan di ekosistem Atom Tetapi disini saya beri dua tanda petik Karena dia mengevolusi ataupun dia mengupgrade Tendermin Consensus milik Atom Berikutnya jika lo Solana Menggunakan Proof of History Dan juga Near Protocol menggunakan Doom Slug Karena dia merupakan Sharding Jika lo secara reputasi tentunya Tendermin Protocol Memiliki reputasi yang sangat baik sekali dibandingkan yang lain Oke berikutnya inilah yang membuat Say berbeda dengan Solana Jikalau Say Dia dapat terintegrasi secara paralel dengan Ethereum Sedangkan Solana tidak kawan-kawan Solana memiliki mesin sendiri yang bernama Solana Virtual Machine Dan banyak developer yang menyebutkan bahwa Membangun di Solana Tidak semudah membangun di Ethereum Dan untuk pindah-pindah dari Ethereum Dan juga EVM Compatible Chain Menuju Solana Membutuhkan effort dan juga usaha yang cukup besar Sedangkan dengan Say kawan-kawan Hal tersebut tidak terjadi Karena Say mendukung EVM Ataupun Ethereum Virtual Machine Jadi akan banyak orang Yang masuk ke Say dengan sangat mudah sekali Dan mereka dapat menggunakan Parallel Execution Miliknya Say Jadi ini seperti Ethereum Tetapi dengan performa Solana Sedangkan Near Protocol Menggunakan WSM Ataupun Web Assembly Virtual Machine Sama seperti Atom Sedangkan Say dapat ke EVM Ataupun ke Wasm kawan-kawan Jadi sangat menarik sekali di sini Say sangat unggul sekali di bidang ini Sekarang kita lihat kawan-kawan Gimana Tendermint ini sebetulnya di upgrade lagi oleh Say menjadi yang namanya Twin Tower Twin Tower ini menggunakan Optimistic Ataupun seperti layaknya Optimistic Rollups Milik Arbitrum dan juga Optimism Intinya ini membuat transaksi menjadi sangat cepat sekali Bahkan jauh lebih cepat daripada Tendermint Yang dibuat oleh Atom Tetapi kawan-kawan ada celah di sini Dimana konsep Optimistic ini Baik itu Rollups Ataupun Konsensus seperti ini Mereka menggunakan yang namanya asumsi kawan-kawan Jadi mereka mengasumsikan bahwa Transaksi tersebut valid Padahal belum valid kawan-kawan Nah ini merupakan kekurangan bagi beberapa teknologi yang menggunakan Optimistic Nantinya jika asumsi tersebut tidak valid Baru mereka akan mengecek kembali transaksi tersebut kawan-kawan Sekarang kita akan melihat tokenomics dari Say ini Untuk notes dari Say ini Baru sebanyak 30 hingga 50 orang Jadi belum cukup terdesentralisasi kawan-kawan Mungkin kita akan melihat update-nya nanti Untuk tokenomics kita dapat lihat di sini Dimana untuk ekosistem sebanyak 50% intinya Dan 50% lainnya Untuk private sale dan juga team Jadi ini cukup tidak cukup baik menurut saya Porsi untuk investor dan juga team Sangat besar sekali di sini Tetapi kita lihat di sini Dimana untuk jadwal unlock Ataupun jadwal pelepasan tokennya Cukup menarik Dimana team dan juga investor Belum mendapatkan token sekarang kawan-kawan Dan baru mendapatkan pada sekitar bulan Agustus 2024 Jadi mereka masih memiliki waktu Untuk nge-pump coin Say Sehingga nantinya mereka dapat panen Jadi mereka harus kerja keras Atau enggak Coin yang mereka dapatkan nanti Akan terdam kawan-kawan Jadi cukup unik di sini Yang di-lock sekarang Barulah ekosistem dan juga foundation kawan-kawan Dan jumlahnya belum cukup besar Baru sekitar 20% Tersirkulasi Dari total maksimal supply-nya Jadi jika kalian tertarik silahkan Berikutnya ini merupakan ekosistem Yang sudah membangun Di Say Network kawan-kawan Ada beberapa yang sangat keren sekali Seperti akselar Akselar merupakan bridge Seperti layar zero dan sebagainya Tetapi dengan konsep yang berbeda Berikutnya ada Oracle Pit Milik Solana Sudah membangun Ataupun masuk ke dalam ekosistem Say Susi juga masuk Cargo dan juga Nitro kawan-kawan Mungkin sekian dari saya kawan-kawan Cukup menarik menurut saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton